Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang bernama kasir restoran super mudah Untuk aplikasinya kalian bisa mengunjungi web komputerkit.com Kita masuk Jadi saya menurutkan peringatan, saya akan beli izinkan Jadi yang tak pedisnya mudah digunakan, buatan laporan dengan sekali tekan Bebas kuota internet, itu beruntukan bagi anda Para petak yang kakek lima, petak yang keliling, petak kemusiman Kita masuk Jika kalian berkenaan mengunjungi jalan youtube kami Kalian bisa pilih ya Saya pilih nanti Jadi disini ada 4 menu Kita master, transaksi laporan, utilitas, kita masuk ke master Jadi disini kalian bisa Masukkan identitas toko Kita pilih menu identitas Jadi disini kalian bisa mengatur alamat toko, alamat toko, nomor telepon Kepsi pertama, kesem kedua, kepsi ketiga, sesuai toko anda Kita kembali Jadi disini juga bisa memasukkan kategori Kita tambah Minuman Kita simpan Kita jadi Kembali Kita bisa mengatur barang apa saja yang akan ditambah Yang dijual Kita tambah Minuman Setek Kita beli Rp10.000 Rp12.000 Atau barang Rp50.000 Jadi kalian juga bisa memilih Kulaan Atau titipan Kita simpan Jadi Kita kembali Kalian juga bisa mengatur Pelanggan siapa saja Kita tambah Pelanggan Sudah Pelanggan Situar Jauh Menurut telepon Kita simpan Kita kembali Kita keluar menu terancasi Ini disini Bisa Tanggal penjualan Layar hutang Atau return Kita ke penjualan Jadi disini Kalian bisa Masukkan tanggal Beli Tanggal penjualan Oke Jika kalian yang Punya pelanggan Kalian bisa Masukkan Tanggal pelanggan Mudah Tadi Barang ST Untuk semisal Kalian juga bisa menampakan Jumlah Barang Tadi Kalian juga bisa menambahkan keterangan Lampas aja Misal S nya Yang banyak Kita simpan Jadi Simpan Seperti Kerancang Begitu Kita selesai Jadi kalian disini bisa melakukan Pembayaran Misal total Pembayaran 50.000 Kalian Bisa pilih Bayar Ini kita cetak Jadi disini Jadi disini Tersambung dengan Printer Saya tolak Ini ada Preview Dari Struk Kita kembali Kita kembali Kita kembali Kita kembali Transaksi lagi Kita kebayar Utang Jadi disini kalian bisa melihat Tata apa saja Tata hutangnya Kita kembali Kita juga bisa melihat Tata return Parang Dan kembali Disini juga Taman laporan Kita masuk Ada laporan pelanggan Laporan barang Laporan penjualan Perpelanggan Laporan penjualan Perbarang Laporan penjualan Perkategori Laporan penjualan Perjenis Laporan pendapatan Laporan Perjun Laporan Lapa Luki Dan laporan Hutan Tidak kembali Disini juga Ada menu Utilitas Sini ada Backup data Restore data Reset data Dan juga Cara pengguna Bagi kalian yang ingin Mendapatkan Fasilitas lebih lengkap Kalian bisa pilih Beli versi pro Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax